Halo guys, ketemu lagi di channel Dian Ferdian Kali ini gue mau kuliner, toko Indonesia namanya Batavia Taste of Asia Di sini ada menu andalan, katanya menu andalan di sini adalah Soto Betawi Soto Betawi, nah ini nih Soto Betawi itu ya, hampir kayak apa namanya ya? Kita lihat-lihat nanti kayak apa rasanya, bentuknya ya Ini kan aku berdua nih sama kameramen itu yang rakus ya Aku sih makannya satu, aku pake pesennya Soto Betawi Terus dia kameramennya pesen dua, pesen sate marangi satu, sate sapi ya Satu lagi, masuk Eh biar saja bos, aku juga yang sate lho Baso, katanya satu porsi gak tuh? Itu satu porsi berapa tuh? Jadi basonya ini, satu porsi seratus dua puluh Terus sate marangi nya seratus tujuh puluh Kalau soto betawinya Soto betawi, mana tadi? Soto betawinya seratus lima puluh Terus aku pesennya ekstelasi Ini ada lagunya ya? Ada lagunya ya? Ada lagunya ya? Ada lagunya ya? Ada lagunya, lagunya si... Siapa ya? Lagu Melayu pokoknya ya? Rata-rata harganya berapa nih? Kurang rata-rata Harganya satu tiga puluh hacer Hanya satu tiga puluh, sates marangi Yang lain seratus dua puluh, sates lima puluh, sungai tiga puluh, seratus juga satu Minumannya våra menu minumannya ada teh manis, jeruk peres, jeruk bali, teh tarik, teh jeruk peres, selasi, soda gembira menu tambahan ini mie, mie goreng, mie kue bau, mie bihun, mie ayam ini alamatnya nih ya karena bahasa mandarin ada teleponnya juga silahkan dicampok nah kalau kamu mau kesini kamu dari cks itu nanti ada pintu apa namanya ya kita pintu 6 terus nyebrang nah disitu ada 7-eleven jalan dikit eh enggak ke belakang terus belok kiri ya ada tulisannya di luar batavia as of asia kita tunggu mie sudah datang soto nya kalian lihat ya ini ada nasi nya kayaknya ini kebanyakan semua saya ini dulu buat kamera ini aku enggak makan pink saya juga buat kamera ini 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 gua oke aku saya soto ketahui dan sosoknya kayak gule kayak gule sama tirurannya oke duluan ya keberakan dulu ya di Peace. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.